bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan Bambang Suribno untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat kali ini akan belajar tentang kurikulum baru yaitu kurikulum prototip tahun pelajaran 2022-2024 kurikulum prototip diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022-2024 kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran lebih tepatnya melanjutkan arah pengembangan kurikulum arah pengembangan satu orientasi holistik yaitu kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik mencakup kecakapan akademis dan non-akademis kompetensi kognitif, sosial, serta emosional, dan spiritual 2. berbasis kompetensi, bukan konten artinya kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu 3. kontekstualisasi dan personalisasi artinya kurikulum dirancang sesuai konteks baik budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid kurikulum prototip mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar kurikulum prototip memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran yaitu 1. pembelajaran berbasis project yaitu untuk pengembangan soft skills dan karakter 2. fokus pada materi esensial 3. fleksibilitas fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal karakteristik utama kurikulum prototip kurikulum prototip melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya 1. orientasi holistik kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik mencakup kecakapan akademis dan non-akademis kompetensi kognitif sosial emosional 2. berbasis kompetensi bukan konten 3. kontekstual dan personalisasi karakteristik kurikulum prototip yang akan berjalan pada tahun 2022-2024 1. pengembangan karakter kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya dalam struktur kurikulum prototip 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profit pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek A. memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman experiential learning B. mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu C. struktur belajar yang fleksibel Kemendik Budristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik 1. bangunlah jiwa dan raganya 2. berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI 3. bineka tunggal ika 4. gaya hidup berkelanjutan 5. kearifan lokal 6. kewirausahaan 7. suara demokrasi 2. fokus pada materi esensial Kurikulum prototip berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang waktu bagi pengembangan kompetensi terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi 3. fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran Kurikulum prototip menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah Kurikulum prototip menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sekilas kurikulum prototip Terima kasih Selamat berkarya Semoga bermanfaat Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati